Pernikahan Aduhai, Bab 13 Hasna sampai di kantor jam 8, seperti biasa aktivitasnya membuat kopi, membereskan meja, membuat to-do list untuk hari ini dan langsung mulai bekerja Dilihatnya Arya sedang di ruangan Burika, terlihat diskusi dengan serius, sempat menatap Hasna saat ia lewat membawa kopi Hari ini Hasna akan membuat survei untuk karyawan akan kebutuhan pengembangan kompetensi diri karyawan Dengan beragamnya grading karyawan di PT Grid Indonesia ia harus menganalisa dulu job desk setiap level di perusahaannya Tantangan yang menarik sambil menunggu hasil review dari bahan projek totnya Hemas Arya sudah memeriksa bahan tot aku belum ya Begitu Arya datang ke ruangan, Hasna langsung berdiri Mas, bahan tot aku gimana? Sudah oke, aku sudah drop barusan ke lantai 9, Burika sudah setuju Ada yang harus aku perbaiki lagi gak? Sudah aku perbaiki sedikit, bahan pelatihannya aku bagi pada beberapa tahapan supaya nanti yang melatihnya gak bingung batasan lingkup materinya Jawab Arya sambil mengacungkan jempol Sudah mas, alhamdulillah, makasih ya, you are the best Pokoknya, Hasna langsung bernafas lega Hari itu semua orang merasa tenang dan produktif untuk melanjutkan aktivitas hari Jam 5 Hasna segera bergegas membereskan mejanya Ia ingat masih harus membuat cerita untuk Maura Dan dia masih belum punya ide mau cerita apa Yang diingat Hasna adalah tentang rambut raja hutan yang lebat dan menyusahkan penghuni hutan Hem ternyata gak manusia gak binatang rambut panjang memang bikin ribet Hasna juga gak kuat rambut panjang Kalau bisa dia ingin punya potongan rambut laki-laki saja Tapi Mama selalu protes Katanya kalau Hasna rambutnya pendek Mama merasa gak punya anak perempuan Jadinya sampai sekarang Hasna harus memanjangkan rambutnya hingga sebahu Tapi jangan harap akan melihat rambut Hasna di kriwil-kriwil memakai catokan rambut Dikeringkan pakai hair di air saja sudah maksimal untuk Hasna Plus Jangan lupa vitamin rambut Di depan pintu lift antrian pegawai yang pulang sudah mengular Aktifitasnya ada yang menunggu sambil main HP atau mengobrol Walaupun hari ini tidak terlalu banyak kegiatan Tapi Hasna merasa lelah dan mengantuk Mungkin karena kemarin dia kurang tidur Ia memutuskan untuk memesan ojek online Dan Eh Tumben langsung dapat padahal jam pulang kantor Dan ternyata ojek onlinenya adalah motor balap dengan posisi duduk yang tinggi di belakang Haduhu Mas Mbok ya kalau kerja online ganti motor yang gak susah Da'an wa'uung Suara motor ojeknya meraung keras Pulang cepat bersama ojek Valentino Rossi Sesampainya di kosan Hasna langsung mandi dan bersiap untuk sholat maghrib Ia mencorat-coret di kertas dan langsung bersiap untuk merekam Tes, tes, ehem, ehem Hasna melakukan uji coba suaranya Dia tersenyum kalau dibikin serius dia jadi grogi begini Harus semangat dan bisa membuat cerita lucu Kalau tidak dia kena penalti Tambahan cerita dua voice note Hala ini mah beres kerja di kantor Bis nyambi jadi pendongeng handal Halo Maura, apa kabar? Ini Kak Hasna Sudah lama Kak Hasna gak ketemu sama Maura Semoga Maura sehat ya Karena lama gak ketemu sama Maura Kak Hasna punya cerita nih Dengerin ya? Eh, tapi janji loh nanti sesudah denger cerita Kak Hasna Maura sikat gigi terus bobo ya Oke, ini nih ceritanya Oskar si Raja Racing Dahulu suatu hutan tinggallah keluarga singa Mereka adalah Raskal Raja Singa Auma Ibu Singa Mola kakak singa yang cantik Oskar adik singa yang tidak pernah mau diam Raskal adalah Raja Singa yang sangat ditakuti oleh seluruh penghuni hutan Ia memiliki badan yang besar dan rambut surai sangat lebat Auman Raskal bisa terdengar sampai ke seluruh hutan Oskar adalah anak singa yang nanti akan menjadi penerus menjadi Raja di hutan Oskar selalu belajar untuk jadi Raja yang baik nantinya Pertama-tama dia harus bisa bersuara yang keras Dia harus bisa mengaum Oskar kemudian berlatih mengaum Aum Uhuk-uhuk Suara Hasna yang dikecil-kecilkan dan terbatuk-batuk Ternyata susah mengaum itu Aum Uhuk Aum-uhuk Hasna masih terbatuk Suaranya menjadi keselak Aku harus banyak minum supaya suaraku bagus Kata Oskar diambilnya air minum Gluk Gluk Ah segar Ehem-ehiem Hasna jadi ikutan minum Lumayan sambil menyelam minum air Aum 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 Em Hasna menirukan suara motor racing pengalaman pulang dengan ojek Valentino Rossi Kenapa suaraku jadi seperti suara motor Yah Hasna jadi cekikikan sendiri Kenapa suaramu seperti itu Oskar? Tanya Raskal Ayah Singa Aku tidak tahu Ayah Raja mungkin karena aku senang berlari-lari Makanya suara omanku menjadi seperti ini Oskar sangat sedih Tidak apa-apa nanti kau harus terus berlatih Suaramu akan membesar Raskal membesarkan hati Oskar anaknya Tahun berlalu Oskar terus berlatih untuk mengeraskan suaranya Tapi ternyata tetap tidak bisa Suara omannya masih seperti suara motor yang berteriak keras dan panjang Akhirnya Oskar menyerah dia berpikir kalau suara omannya tidak akan bisa keras seperti ayahnya Raskal Ia tidak akan bisa menjadi Raja yang ditakuti Tapi tidak banyak binatang lain yang tahu kalau Oskar adalah singa yang sangat lincah Dia bisa berlari dengan cepat dan melompat Tapi tetap saja suara omannya kecil seperti suara motor balap Hingga akhirnya pada suatu hari kerajaan di hutan diserang oleh kumpulan gagak jahat Mereka mengambil semua makanan yang ada di hutan Semua penghuni hutan sangat resah lalu mereka mengadu kepada Raja Hutan Raja kau harus menangkap gagak-gagak itu kalau tidak kami tidak bisa makan Raja Hutan kemudian menyuruh seluruh pengawal istana menangkap gagak-gagak yang jahat itu Tapi mereka tidak bisa karena gagak sangat lincah mereka bisa terbang Seluruh kerajaan di hutan sangat resah mereka sudah mulai kehabisan makanan Akhirnya Raja Hutan berkata Wahai penghuni hutan, barang siapa yang bisa menangkap gagak-gagak Maka dia bisa menjadi Raja Hutan menggantikan aku Semua binatang bersemangat untuk mencoba menangkap gagak-gagak tapi ternyata tidak ada yang bisa Ular mencoba menangkap tapi tidak bisa karena dia hanya bisa melata Prusa mencoba mengejar gagak juga tidak bisa Gajah mencoba menangkap dengan belalainya juga tidak bisa Tidak ada satupun binatang yang bisa menangkap gagak yang sangat banyak Tiba-tiba terdengar suara pengawal istana Tuan Raja, Tuan Raja lihat di sana Semua penghuni hutan melihat di lapangan Oscar sedang mengejar gagak-gagak jahat Dengan kecepatan larinya dia bisa menangkap gagak Aum, aum, Oscar dengan cepat berlari dan melompat menangkap gagak itu satu persatu Gagak-gagak itu semuanya kaget mereka tidak tahu ada singa yang bisa berlari begitu cepat dan meloncat Setiap mengawam kecepatannya bertambah Aum, aum sampai akhirnya hampir semua gagak mati Dan akhirnya sisa gagak yang lain kabur melarikan diri ketakutan Hore, hore, hidup Raja Oscar Raja kami yang sangat cepat Raskal sangat senang anaknya Oscar bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi raja untuk penghuni hutan Sejak saat itu Oscar dinobatkan menjadi raja baru dengan sebutan Oscar si Raja Racing Nah itu Maura cerita Kak Hasna Jadi kita harus senang dengan kehebatan yang kita miliki karena orang lain belum tentu bisa melakukan yang kita bisa Maura jagoan apa ya? Kak Hasna jadi pengen tahu Nanti kalau ketemu Maura cerita ya Sekarang Maura siap-siap bobo Jangan lupa berdoa Dadah Mola, Saranjo Muah-muah Ah selesai juga ucap Hasna Didengarkannya lagi rekaman suara yang dibuatnya Ada suara Hasna terbatuk dan keselek Termasuk tertawa ah biarkan saja pikirnya Capek lagi harus merekam Dikirimkannya rekaman voice note itu Terserah Pak Reza musti berpikir untuk menjelaskan apa itu motor racing Hahaha Terima kasih Mamam Gojek atas inspirasi motor racingnya Hahaha Reza pov Jam sudah menunjukkan jam 7 malam saat keluar dari kantor Pertemuan dengan beberapa orang direksi mengakibatkan aku baru bisa pulang Tampaknya lalu lintas lancar Jadi bisa sampai ke rumah jam 8 dan bisa makan malam dengan anak-anak Di tengah perjalanan hujan telepon menanyakan sudah sampai mana karena dia sudah lapar ingin segera makan Akhirnya kusuruh ia dan Maura untuk makan duluan Nanti bisa sampai di rumah tinggal ngobrol tentang aktivitas mereka hari ini Sesampainya di rumah jam sudah menunjukkan jam 8 lebih Langsung makan supaya bisa segera mandi dan menemani anak-anak Dan betul saja Maura sudah menunggu di sofa sambil menonton TV bersama hujan Hemtumben akur pikirku Oh ternyata nonton boy band Korea Apa itu mukanya hampir sama semua Maura sedang nonton apa dengan kakak tanyaku Ini papi kesukaan kakak ABC Jawab Maura Bukan ABC Mola BTS Tungkas hujan Hahaha Bagi Maura itu adalah kumpulan abjad Papi Mau bobo tapi dengelin cerita di HP papi Ya ampun aku lupa melihat anak itu sudah membuat cerita belum Reza segera mengambil HPnya Dilihatnya kumpulan pesan Ada pesan dari manusia otak setengah Wah untung saja dia menepati janji Wah tapi belum diperiksa ceritanya Bagaimana kalau ada bugil lagi Ayo papi Mola udah ngantuk Susudotnya sudah habis saat menonton dengan Hasna Ayo kita tidur sambil dengarkan cerita Ajaku sambil berbaring di kasur bersama Maura Mudah-mudahan tidak ada yang aneh-aneh Terdengar suara Hasna Halo Maura Apa kabar Ini nih ceritanya Oscar si Raja Racing Apalah cing papi Tanya Maura Hah Apa ini kenapa jadi racing bukankah tadi ceritanya tentang rambut Oscar Aku bingung Racing itu balapan Oh Oscarnya suka balapan Apa itu balapan? Tanya Maura Wah ini belum mulai sudah banyak pertanyaan Anak ini suka bikin cerita aneh-aneh saja Pikiranku merasa aneh dengan pola pikir Hasna Balapan itu kalau Maura cepat-cepatan makan sama Kak Hujan Yang paling cepat yang menang balapan Oh Telusin lagi papi ceritanya Maura sudah merapat mendekat ke HPku Hem anak ini sudah senang mendengar ceritanya Wah ini alamat kalah tanding pikirku Cerita berlanjut Aum Uhuk Uhuk Suara Hasna Aum Uhuk Aum Uhuk Hasna masih terbatuk Suaranya menjadi keselek Hihihihi Kakaknya batuknya lucu Aum Uhuk Uhuk Maura menirukan suara auman keselek Hasna Aku cuma bisa pasrah Hufat 0-1 ini sih Sepanjang cerita Maura tertawa-tawa Setiap mendengar suara auman motor jelek itu Dia selalu tertawa Ide dari mana coba suara singa menjadi suara motor balap Benar-benar cerita absurd Hah Dan cerita harus diulang dua kali Karena Maura masih belum mengantuk Dan di akhir cerita yang kedua Maura mulai menguapu Setelah beberapa kali tepukan dia tertidur Akhirnya selesai tugas malam ini Kulihat hujan sudah duduk di meja belajar Dia masih menulis menyelesaikan tugas tampaknya Yang bercerita itu masih staffnya papi yang kemarin Hmm iya Kenapa dia senang membuatkan cerita untuk Maura Dia kena hukuman karena pekerjaannya banyak yang salah Jawabku asal Ide aslin sebetulnya cemerlang Hukuman yang aneh Kalau aku jadi dia gak akan mau dihukum seperti itu Aku mau tidur Selamat malam Mimpi indah Hujan memelukku Tumben dia mau memeluk dulu Biasanya harus disuruh dulu Oke Selamat malam Mimpi indah Jawabku sambil memeluk dan mencium kepalanya Sebelum aku mematikan lampu kamar Tiba-tiba hujan berkata Jangan berpikir untuk membeli motor balap ya papi Papi sudah tua gak pantas pakai motor balap Apalagi ini anak aneh-aneh saja Aku bukan Oscar si Raja Racing Pagi itu divisi pelatihan dan pengembangan memulai kerja dengan meeting untuk program employee gathering sebagai program yang harus dilaksanakan dalam bulan ini Persiapan telah dirancang oleh Maita sebagai bagian dari employee development program Hasna mendapatkan tugas untuk membuat notulensi dan menyiapkan bahan untuk rapat hari ini Sesaat sebelum rapat mulai tiba-tiba ada OB yang datang membawa barang-barang dalam tas dan kotak kue Maaf mau ketemu Mbak Hasna Ucap OB sambil celingukan ke ruangan Ya saya sendiri Ada apa bang? Ucap Hasna sambil berdiri menghampiri ke pintu Ini Pak Aswin meminta saya menyampaikan ini kepada Mbak Hasna OB menyerahkan sejumlah kantung kertas kepada Hasna Oh iya terima kasih Nanti saya temui Pak Aswin Ucap Hasna Tadi katanya Pak Aswin akan kebawa ikut rapat di sini Sambung OB Hasna langsung membawa barang yang diberikan dan disimpan di meja rapat Apa itu nah? Tanya Maita Gak tahu mbak Ini katanya buat kita dari Pak Aswin Wua apa nih? Ada cupi keik juga buat kita Tanya Maita Gak tahu Takut salah aku Hasna bingung Selamat pagi Wah sudah dibawa sama OB kesini Tiba-tiba Aswin muncul di pintu Eh Selamat pagi Pak Iya saya bingung ini takut salah Pak Jawab Hasna Iya tadi pagi Pak Reza minta saya mengirimkan paket suvenir dan cupi keik Katanya kalah set ceritanya dari mbak Hasna Selamat menikmati Ucap Aswin Wah ha 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 Asik Aku menang Aku menang? Hasna langsung tertawa Ini suvernirnya bisa dibagikan untuk setiap orang dong Pak Hasna langsung membuka tas besar yang berisi tas kecil dan agenda eksklusif dari perusahaan Wah bagus begini Biasanya ini suvenir untuk tamu perusahaan Silahkan Mohon maaf jangan sampai divisi yang lain tahu Karena kebetulan instruksi dari Pak Reza hanya untuk divisi ini saja Aswin mewanti-anti jangan sampai ada kecemburuan dari karyawan di divisi yang lain Dan ini cupi keiknya banyak juga ada red velvet kesukaan mas Arya Ucap Hasna sambil melihat ke dalam box kue Arya hanya tersenyum kecut Ia tahu kue yang dikirimkan pasti terkait hukuman Hasna yang harus membuat cerita Aswin hanya tersenyum samar Ia sudah memilih cupi keik terenak sebagai pilihan untuk Hasna Tapi ternyata malah akan dipilihkan untuk temannya Terima kasih Pak Hadiahnya bisa dinikmati oleh semuanya Saya buatkan kopi ya sebagai teman cupi keiknya Ucap Hasna Bisa kita mulai rapatnya sekarang Pak Tanya Rika Rapat employee gathering lumayan alot dan lama terutama oleh kecermatan Aswin dan memilih tempat dan acara yang dirancang oleh Maita Acara ini akan diikuti oleh seluruh karyawan dan manajer di perusahaan pusat dan perwakilan dari pabrik anak perusahaan di daerah Botabek Akhirnya disepekati kalau tempat akan dilaksanakan di daerah Cikolelembang Selain fasilitas yang dinilai lengkap Area wisata tersebut telah menyiapkan paket gathering yang dianggap sesuai dan penginapan yang nyaman untuk perusahaan Karyawan akan berangkat hari Jumat sore dari Jakarta dan langsung beristirahat di malam pertama Pagi harinya acara gathering dimulai dari jam 9 hingga jam 3 sore Dilanjut mandi air panas di ciater dan malam harinya malam keakraban Setiap divisi harus menampilkan satu performance dan nanti tampilan yang terbaik akan mendapatkan hadiah door prize Mereka akan pulang bersama-sama kembali ke Jakarta di minggu pagi Divisi pelatihan dan pengembangan akan berangkat lebih dulu H1 ke Bandung Ini berarti Jumat pagi mereka sudah langsung berangkat ke Bandung untuk menyiapkan acara Hasna langsung memesan tiket kereta api untuk berempat berangkat ke Bandung Tepat di hari Jumat pagi semuanya berkumpul di stasiun Gambir Rika duduk dengan Maita sedangkan Arya dengan Hasna Seperti biasa yang sibuk membawa banyak perintilan adalah Maita Entah apa saja yang dibawanya sampai membawa satu koper Hasna hanya membawa tas jinjing saja Rencananya setelah acara selesai dia akan langsung pulang ke rumah Tidak akan ikut dengan rombongan pulang ke Jakarta Selama di perjalanan Maita baru menyadari kalau divisi mereka belum menyiapkan pertunjukan untuk ditampilkan nanti di malam keakraban Bu Rika sudah menolak untuk tampil katanya dia tidak mempunyai bakat apapun Hanya ingin menonton saja Maita pun begitu terang-terangan dia bilang kalau nyanyi selalu fals Langsung dipraktekan di depan Bu Rika dan teman-temannya Semua setuju kalau suara Maita jauh dari indah Akhirnya disepakati Arya dan Hasna yang harus tampil Arya bermain gitar sedangkan Hasna yang akan bernyanyi Sepanjang perjalanan mereka memilih lagu yang cocok untuk dinyanyikan secara akustik Akhirnya dipilih satu lagu yang sedang hits di radio jadi semua orang akan suka Incaran mereka tentu saja door price yang nanti akan diperoleh Voucher belanja sebesar 2 juta rupiah Kalau menang dibagi 4 tentu saja Walaupun yang nyanyi cuma berdua Hehehe Di hari khas semua acara yang dirancang berhasil dilaksanakan dengan baik 85% karyawan dan manajer datang dan mengikuti kegiatan Rika mendapat pemberitahuan bahwa kalau tidak ada halangan Pak Reza sebagai GM Akan datang bersama keluarganya di acara malam keakraban Untuk menyerahkan hadiah kepada karyawan terbaik dan door price untuk pemenang performance award Ini adalah kali pertama Hasna akan bertemu dengan Reza dan keluarganya Dan pastinya semuanya juga tidak sabar yang menunggu penampilan Hasna dan Arya Hehehe supaya dapat feelnya gimana kalau sebelum mereka nyanyi kalian hapalkan dulu liriknya ya Biar bisa nyanyi bareng mereka berdua nanti malam Lagu Terjemahan Aku suka matamu Kamu palingkan wajah seolah tak peduli Aku suka lesung pipi di sudut senyumanmu Aku sangat menyukaimu Dunia mungkin tahu tapi jangan takut Karena perasaanku semakin dalam Sayang bersiaplah Aku suka bajumu Aku suka jarimu Apapun tentang dirimu Aku ingin jadi jaket favoritmu agar bisa terus dekat denganmu Aku sudah lama mencintaimu Terkadang sulit menahannya Tapi setelah sekian lama Aku harap kamu menunggu dan melihatku Corus 1 Aku mencintaimu setiap menit, setiap detik Aku mencintaimu dimanapun dan kapanpun Selalu dan selamanya Aku sadar tak bisa lepas darimu Karena sayang Kamulah satu-satunya Aku tak tahu kenapa Aku mencintaimu hingga salju terakhir menghilang Aku mencintaimu dari hujan hingga reda Aku belum pernah merasakan cinta seperti ini Kini aku tak bisa lepas Aku jatuh cinta padamu Dan sekarang kamu menyadarinya Vers 3 Aku suka kamu berusaha keras saat bermain bola bersama teman-temanmu Aku suka melihatmu saat memainkan alat musik dan menyanyikan sebuah lagu Aku suka hal-hal kecil tentangmu yang tak kamu sadari Aku memergokimu mencuri pandang dan tersenyum dengan sempurna Bridge, meski kadang hidup membuatku jatuh Kamulah penyembuh cintaku Dalam hujan badai yang deras Kamu melenyapkan kekhawatiranku Uhuk, baper aku tuh Sampai gak kuat buat nulis part nyanyi berduanya Bakalan ada yang melengos soalnya Like and comment dong biar mimin lebih semangat lagi nulisnya Acara gathering diakhiri dengan mandi air panas di pemandian air panas ciater Semuanya merasa puas Sudah lama sekali perusahaan tidak melakukan kegiatan rekreasi bersama Walaupun tidak bisa membawa keluarga Tapi mereka merasakan kedekatan yang lebih bersama tim kerja mereka Hari ini Hasna merasakan kedekatan yang lebih dalam bersama Maita dan Burika Ternyata tidak sia-sia Maita membawa kopar Di dalamnya lengkap semua perintilan perempuan Hey dear Baju renang pun membawa dua dengan alasan jaga-jaga Kalau ada yang butuh dan benar saja Hasna tidak membawa karena tidak berpikir akan ikut berendam Termasuk di dalam tasnya adalah makanan dari biskuit hingga keripik Hihihi teman yang harus disisipkan dalam setiap perjalanan kalau begini mah Burika ternyata tidak sekaku kalau di kantor Beliau lebih banyak tertawa dan menjerit saat ikut dalam permainan game saat gathering Untung di divisinya ada Arya yang menjadi pembantu umum saat harus mengeluarkan tenaga ekstra Walaupun saat permainan antar karyawan Arya sering jadi rebutan karyawan perempuan Tapi tidak masalah karena semua menikmati acara itu Malam keakraban akan dimulai jam 7.30 Begitu selesai sholat maghrib Hasna langsung makan malam dan bersiap ke ruang tempat acara Ia sudah janjian dengan Arya dan Maita untuk mengecek persiapan acara itu Di restoran hotel tempat mereka menginap Hasna melihat Pak Reza, Maura dan anak perempuan remaja sedang asyik makan bertiga Rupanya Pak Reza jadi menutup acara kegiatan employee gathering malam ini Good, semuanya berjalan dengan lancar Maita bergegas menghampiri Pak Reza dan menyampaikan randon acara malam ini Dan pamit untuk menyiapkan panggung Di tempat acara Arya dan Hasna sibuk menata tempat duduk Pas di depan panggung disediakan karpet untuk duduk lesehan Dan di belakangnya disediakan meja bagi karyawan yang sudah tidak biasa duduk lesehan Beberapa karyawan sebagian sudah mulai masuk dan bersiap untuk latihan tampil Hasna jadi ingat kalau ia dan Arya belum latihan bersama Mas, kita belum latihan bareng? Nanti gimana kalau nadanya gak pas? Hasna jadi cemas Walaupun ia dulu di kampus masuk paduan suara universitas Tapi butuh latihan dulu untuk mempersiapkan penampilan yang baik Santai ajalah Ini kan bukan panggung televisi pakai geladi resik segala Kamu nyanyi aja yang benar Ntar aku ngikutin gitarnya Ucap Arya menenangkan Emang mas Arya udah latihan main gitarnya Kan gak bawa gitar kesini Udah tadi malam aku pinjam sama anak akunting ada yang bawa gitar Pas malam kan kalian tidur kita pada ngobrol di luar sambil main gitar Arya sibuk menumpuk hadiah untuk para pemenang gathering tadi siang Oke deh, mudah-mudahan aja lancar Jangan panik santai aja Hasna ucapnya menenangkan diri Yang pengen dapat voucher belanja HDIU Dasar perempuan Arya tersenyum Eh, emang mas Arya gak mau gitu Yaudah nanti kalau menang vouchernya buat aku aja Hasna langsung cemberut Hahaha, ambil gi beliin bedak yang banyak Tau ah Awas pokoknya nanti main gitarnya yang benar Hasna segera beranjak membereskan meja untuk tamu VIP Akhirnya ruangan sudah tertata dengan rapi Acara bisa segera dimulai Acara malam keakraban dibuka dengan sambutan dari Pak Reza sebagai GM yang mengapresiasi kehadiran karyawan dalam acara employee gathering ini Kemudian semua berdoa agar kegiatan tersebut membawa kemajuan bagi perusahaan ke depan Acara dipandu oleh seorang MC yang khusus disewa untuk menghidupkan suasana MC-nya cantik dan sangat luas membawakan acara Masih sempat goda-goda Pak Reza untuk minta difoto bersama sampai disoraki oleh karyawan Hehehehe yang nyorakin gak tau cemburu pengen ikut difoto sama MC Atau karena sudah berani-beraninya mepet-mepet difoto dengan Pak Reza Hasna melihat ke arah Maura dan anak perempuan yang bersamanya Sepertinya itu kakaknya Maura karena mukanya mirip Hanya warna kulitnya kuning tidak seperti Maura yang putih Dia terlihat tidak suka dengan sikap MC itu Tatapan matanya seperti kesal Hahaha Hasna merasa lucu melihatnya sangat kontras dengan muka Maura yang lempeng dengan main di tangannya Jadi ingat sama nenek lampir di lantai sembilan Kayanya bakalan mentok kalau ketemu elang ini Hingga tiba giliran penampilan para karyawan Semuanya tampil heboh ada yang niat sampai beli kostum Main drama, stand up komedi Dan ada juga yang nyanyi gak jelas nada kemana lagunya kemana Semuanya mendapatkan apresiasi dari mulai tepukan sampai teriakan Semuanya merasa terhibur Tidak ada lagi duduk berpasangan dengan teman satu divisinya Semuanya sudah berbaur Dan tibalah giliran divisi pelatihan dan pengembangan dipanggil untuk naik ke atas panggung Arya dengan tenang naik ke atas panggung Yang langsung disambut dengan jeritan cewek-cewek bagian general sekretari Hem ada nenek sihir disana duduk dengan gaya selebritisnya Dingin-dingin gini udah pakai kaos ketat pendek dan celana training Masuk angin tau rasa loh pikir hasna Mas Arya aku padamu mas Teriak para kaum hawa Arya hanya senyum-senyum tipis Sudah terlalu terbiasa dikagumi perempuan menjadikan Arya seperti masuk telinga kiri keluar telinga kanan Hasna menarik nafas Ah tenang perhatiannya terfokuskan pada mas Arya Tenang tidak akan ada yang memperhatikan aku Ucapnya dalam hati Tiba-tiba Kak Hasna Teriak Maura Alama anak koala ngeliat Hasna langsung tersenyum dan melambai Musti segera nyanyi ini mas sebelum riwa sama anak koala Hasna langsung menoleh ke arah Arya dan menganggup meminta Arya untuk membuka penampilan mereka Lagu ini kami persembahkan untuk kalian-kalian semua yang sedang menyukai seseorang dan ingin membuat pengakuan Buat yang belum menyukai seseorang Kami mengutuk kalian akan memikirkan seseorang yang bikin hidup kalian lebih berarti Arya memulai intro lagu Jereng Hasna mulai bernyanyi Dari kejauhan Hasna sudah melihat Maura tidak mau diam di pangkuan Pak Reza Dia sudah menunjuk-nunjuk ke arah Hasna Hasna masih melanjutkan menyanyi hingga selesai corus sampai akhirnya Pak Reza menyerahkan Maura ke panggung Arya memperpanjang intro sebelum masuk ke bait lanjutannya karena Hasna harus mengatur posisi Maura Semua karyawan bertepuk tangan melihat Maura naik ke panggung dan ikut bernyanyi Hasna bernyanyi sambil memandang Maura seakan-akan lagu itu diperuntukkan untuk Maura Memeluk menunjuk hidungnya dan mencium Maura dengan penuh kasih sayang Sesekali melihat ke Arya sambil tersenyum Dari bawah panggung mereka bertiga seperti keluarga kecil yang berbahagia Di akhir lagu, Arya mendekat ke arah Hasna dan Maura hingga bait terakhir yang dinyanyikan Hasna terdengar Arya mendekat dan mendekatkan kepalanya ke arah mereka berdua I'm in love with you and now you know Arg! Semua perempuan di sana berteriak Arya Semua karyawan menjerit Hasna membisikkan sesuatu ke telinga Maura dan langsung Maura berbicara di Mike Jangan lupa Apakah dibisikkan lagi oleh Hasna? Jangan lupa Like An Comment Buat Mola Maura dituntun oleh Hasna untuk mengucapkan di depan Mike Semuanya tertawa dan berteriak Maura 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 Seluruh ruangan jadi semakin hangat Hasna dan Maura turun dari panggung dan mendekat ke meja bersama Maita dan Bu Rika Eh mas Arya masih di panggung Ternyata banci panggung juga dia Saat Hasna dan Maura sudah duduk Terdengar Arya berbicara di depan Mike Lagu ini saya persembahkan untuk perempuan yang membuat hari-hari saya berbeda satu bulan kebelakang Ini buat kamu Bentuk cinta dari eklat Ucap Arya Arah Arya Kembali jeritan cewek-cewek terdengar di ruangan Aku tak tahu apa yang lain Darimu hari ini Apa itu karena sepatu flatmu atau kukumu yang baru kau warnai Pernahkah kau bertanya Seperti apa bentuk air tanpa wadah Pernahkah kau mengira Seperti apa bentuk cinta Corus Rambut warna-warni bagai gulali Imut lucu walau tak terlalu tinggi Pipi cubi dan kulit putih Senyum manis gigi kelinci Membuatku tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu Saat Arya bernyanyi matanya tidak pernah terlepas menatap ke arah Hasna yang sibuk memandu Maura berjoget di atas meja Maita dan Burika saling bertatapan saling mengerti akan tatapan Arya Cuma Hasna yang lempeng sibuk mengasuh anak koala yang langsung nempel klek padanya Saat Arya mengakhiri lagu dengan kata Membuatku tersadar Bentuk cinta itu Ya kamu Arya menunjuk ke arah Hasna dan Maura yang langsung bertepuk tangan akan penampilan Arya Hasna membisikkan sesuatu ke telinga Maura dan berteriak Om Aliyah salange Sambil berdiri dan membentuk lambang hati dengan tangannya Dibantu oleh Hasna Sarange Maura Jawab Arya Langsung dijawab dengan sahutan para karyawan Maura atau Maura Hahaha Reza dan hujan melihat tingkah laku Maura yang lucu dari kejauhan Muka Reza tampak dingin dan tidak berkomentar melihat penampilan Hasna dan Maura Saat Arya menyatakan sarange Reza melemos dan melihat ke arah lain Hujan langsung berkomentar Papi udah kalah set Gak bisa nyanyi dan main gitar Hahaha Tenang om Reza Jangan khawatir biarpun Arya jago nyanyi dan main gitar Tapi uangnya masih banyakan si om Hahaha Tolong dong kasih like dan komen sama Maura Supaya bisa jadi juara N dapat door prize